Memberikan sebuah pesan, makanya aku selalu fans banget sama kalian dari awal sampe sekarang tuh konsisten. Selalu membawa semua dan selalu edukatif aku selalu belajar sesuatu yang baru. Thank you. Jadi terima kasih. Eyes on us. Berawal dengan membawakan konsep ikan siluk yang memukau judges, tim Eyes on Us terus melaju dan menjadi satu-satunya tim yang mewakili kota Pontianak. Walaupun sempat diragukan oleh judges di babak semifinal, namun Eyes on Us masih bisa membuktikan kalau mereka layak menjadi salah satu Grand Finalist di Amazing Dance Indonesia. Selamat menikmati. 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 Anwar, untuk penampilan barusan tadi, Airvan punya penilaian tersendiri gak? Apakah Pontianak yang menjadi juara satu? Kita dengarkan. Sebelum saya menebak ini juara berapa, tapi ini pesannya luar biasa loh. Benar. Kalimantan, itu hutannya sangat banyak sekali. Pulau terbesar di dunia juga. Dan ini adalah burung enggang gading, betul ya? Ini adalah salah satu jenis burung rangka atau enggang terbesar di Asia. Benar sekali. Dan tadi ada kisahnya itu hutannya terbakar, mereka tersudut kan itu menyedihkan tau. Dan mereka itu adalah burung-burung yang beneran endemik Kalimantan dan ada di beberapa peluang lainnya. Dan mereka itu monogami. Mereka itu kalau menyuapi anaknya itu di dalam batang pohon dan mereka itu menunggu. Kalau ibunya meninggal mereka menunggu sampai ikut meninggal juga. Benar sekali. Betul ya? Saya tahu sekali tentang burung ini. Burung yang sangat indah. Rumah mereka di hutan, di pohon-pohon. Tapi banyak ditebang, tapi banyak dibakar. Terima kasih pesannya sampai sekali. Keren banget. Kita tahu Irfan Hakim ada seorang pecinta hewan yang sangat luar biasa sekali. Dan pesan yang disampaikan oleh Ais On Ais ini sangat menyentuh sekali Anwar. Berarti tandanya pesan-pesan cerita yang dari tarian tadi itu sampai gitu di mata A ya. Terima kasih sudah menyuarakan pesan alam seperti itu. Alam itu bukan milik manusia saja. Benar. Ada tumbuhan, hutan, dan hewan-hewan satwa yang mempunyai hak untuk tinggal di sana. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Sampaikan pesan dengan gerak-gerak yang indah yang kalian bisa dan mampu. Siap, Kak. Saya yakin. Ini juara satu. Juara satu lagi. Juara satu lagi. Juara satu. Tidaknya menangkapi pesannya dalam banget. Bro, kalian juara satu dari Bondi Anak. Amin. Pokoknya kalau dari awal udah perform Airfan di depan itu udah gini. Ha? Itu menandakan juara satu ya. Juara satu cuma Bondi Anak. Amin. Sebenarnya itu omongan tadi. Omongan sebelumnya. Apa? Kita berdua curiga, besok A gak punya temen loh, A. A banyak muka. Ya kan, takut deh. Tepuk tangan sekali lagi buat Airfan, Akim. Intinya kan pemirsa yang menentukan vote, 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 vote. Juara satu untuk Airfan ya. Amin, amin. Insya Allah ya. Amin. Bunda, silahkan Bunda apa komentar ya Bunda. Silahkan Bunda. Speechless. Wow. Speechless. Pokoknya sama seperti Airfan tetap menyorakkan apapun tentangnya. Kalian bisa dengan tarian kalian. Karena dari awal kalian keren. Apa? Dari awal takung lihat kalian tuh kalian tuh keren banget. Selalu dengan konsep yang akrobatik. Yang kipas-kipasnya kenapa gak ada di luar lagi? Oh kenapa? Yang lempar-lempar itu loh. Iya itu tuh. Mau memberikan sesuatu yang berbeda kali ya. Ya berbeda konsep ya. Karena dia setiap kali tampil kan beda tuh Bunda kayak kemarin dia memakai apa namanya Air Terjun. Air Terjun menjuntai itu. Air Terjun yang panjang itu. Tapi aku senang karena Eyes on Eyes kamu tuh selalu mempunyai misi dan pesan yang bagus yang positif yang kamu bisa berikan. Dan itu tetap mewakili daerahmu. Jadi luar biasa bagus inilah saatnya kita menunjukkan bahwa menari itu adalah sebuah media yang bisa kamu jadikan untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Ya luar biasa. Great performance amazing performance. Thank you judges Panasnya pendukung Eyes on Earth. Miss Gigi apakah punya pendapat yang sama dengan para judges atau pengen nyikut dikit coachnya? Setuju gak nih kira-kira? Silahkan. Aku setuju sama semua yang dibilang sama judgesnya karena aku juga selalu percaya banget kalau lewat hari itu kita selalu bisa memberikan sebuah pesan. Makanya aku selalu fans banget sama kalian dari awal sampai sekarang itu konsisten selalu membawa semua dan selalu edukatif aku selalu belajar sesuatu yang baru. Jadi terima kasih. Thank you Miss. Bang Roby. Yes, yes. Tapi kalau aku ya kalau aku boleh ngasih masukkan. Saya suka ini kayaknya ini ada masukan. Karena aku setuju tadi sama Bunda Maya. Pertikaian terjadi. Mereka kan di awal itu sempat yang main kipas yang dilempar-lemparkan mungkin bisa main properti yang lain yang atraktif juga gitu. Karena kalau dari tarian dan konsepnya udah bagus banget tapi sisi atraktifnya harusnya mereka... Emangnya tadi kipas yang panjang itu yang dibawa abab berapa pasang tadi itu kurang atraktif. Kurang kalau menurut aku. Itu udah pajak-pajak itu loh. Ayo dong. Ayo dipain lagi. Soalnya pas awal aku ngeliat mereka di awal mereka ngelempar kipas kayak serius ketangkep. Ya tapi kan kalau mereka mengulangi itu lagi mestinya pedang bisa aja ininya loh. Sayapnya sayapnya yang dimainin gitu. Properti yang lain gak harus di kipas. Kak Fidi setuju sama siapa? Seneng kayaknya. Ayo, ayo, ayo. Aku mah ada lempar-lemparan seneng kayak tadi juga seneng gitu. Lu mah gak ada pendapat yang dilipis. Karena menurut aku inti tarian barusan ini sebenarnya lebih ke edukasi dari apa pesan yang mau kalian sampaikan. Dan menurut aku itu aku malah mau ngucapin makasih buat Kak Irvan karena gak semua orang mengerti secara literal gitu. tadi apa yang terjadi gitu. Jadi aku lebih fokus ke message yang kalian sampaikan tadi dan itu luar biasa banget. Thank you. Kakak Fidi dan lainnya. Kita yang mau bahas penambahan kipas lagi tadi enggak? Ini sih lumayan udah dingin ya kalau menambah kipas lagi gue sih kemungkinan kayak winter collection. Ini sih aku cukup ya. Tapi satu yang aku mau appreciate juga adalah impersonate sebagai hewan itu tidak mudah dalam melakukan tarian. Ya ini aku ada hal yang aku setuju banget sama mereka. Itu tidak mudah mereka bisa melakukannya tuh seakan-akan seperti burung gitu. Seperti burung. Betul. Karena kan kalau koreksi dari minggu-minggu lalu kalau kita mau impressionate kan harus benar-benar mirip dan harus nyampe pesannya. Kalau semut harus kayak semut gitu kan. Ya. Kalau burung ini harus kayak burung gitu ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih judges. Terima kasih experts. Ini ngomong soal tadi komentarnya Kak Kavidi. Sempat kan tadi disinggung soal mengedukasi penonton dari tarian ini menyampaikan pesannya gitu. Nah berbicara soal education atau pendidikan. Jadi salah satu Kak Kavidi salah satu member dari mereka ini adalah tenaga pendidik. Dan kita tahu yang namanya talent search pasti harus ada yang dikorbankan. karena karantina kan bukan sehari dua hari berbulan-bulan. Nah salah satu identar mereka itu harus meninggalkan sementara anak didiknya anak muridnya daripada terbengkalai dengan pendidikannya akhirnya dilepas pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Ada Alda ya. Ini guru loh tepuk tangan dong teman-teman. Boleh ceritain sedikit ke kita? Ya latar belakang Allah sebagai guru SD jadi kalau guru SD itu harus ekstranya lebih lagi untuk mengajar anak-anak karena gimana ya anak-anak kan harus kita tuntut dari yang tidak bisa menjadi bisa beda sama mungkin sama guru SMP SMA mungkin anak-anak kebanyakan sudah bisa menulis bisa membaca bisa berhitung dan lain sebagainya. Nah maka dari itu karena karantina pulang karantina pulang jadi Alda memutuskan untuk mengundurkan diri dari mengajar di sekolah karena biar anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi abang aku yakin ya murid-murid di sana ya murid dari ibu guru pasti bangga dan seneng banget karena bu gurunya ngejar impiannya sampai benar-benar total banget ya. Ya sekarang juga privat kemudian tadi malam juga orang tuanya sempat ngechat WA pribadi karena seharusnya kan tetap jalan les sedangkan ini kan dua minggu enggak ngajar privat kan sedangkan anaknya juga harus ulangan setengah semester kami sumat dan sening jadi mau enggak mau ya izin terlebih dahulu. Untuk sementara bu gurunya yang mengemban pendidikan lainnya di atas panggung ini ya karena semua peserta kita itu tidak hanya berkompetisi di atas panggung megah ini tapi mereka mengambil ilmu yang mungkin mereka belum dapatkan di daerah mereka masing-masing. Tapi Kak Obi ya ya Kak Bu Halda namanya Bu Halda benar Bu Halda menurut aku Bu Halda Bu Halda Bu Halda Bu Halda menurut aku enggak berhenti mengajar cuma di Pontianak tapi Bu Halda barusan juga mengajari kita satu Indonesia akan pentingnya menyayangi alam kita dan menurut aku itu juga pelajaran yang sangat berharga juga jadi menurut aku jiwa gurunya masih ada dan hadir jangan pernah berhenti untuk sharing mengajar teman-teman kita yang mungkin informasinya kita gak dapat dan barusan menurut aku kamu menjadi guru juga buat kita semuanya jadi congratulations terima kasih Kak semangat ya semangat oke sekarang saatnya kalau kamu teman-teman yang ada di rumah para voters pemirsa tercinta ingin mereka menjadi juaranya kita caranya gimana sayang silahkan halo kami dari EOU Eyes on Us jangan lupa vote kami di aplikasi RCTI Plus scroll ke bawah cari banner vote amazing dance Indonesia kalau kurang vote 5 kali tambah bayar kuota ya thank you sekali lagi tepuk tangan untuk Eyes on Us Eyes on Us berdoa sayang silahkan thank you bener-bener kalian menang yang malam hari ini ya keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati